Terima kasih, terima kasih Pak Sumbogo. Yang saya hormati Pak Dr. Aristianto Nugroho, yang saya hormati Prof. Akmaloka, yang saya hormati para profesor dan dokter di Zoom participan dan maupun yang mengikuti YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara diskusi kita sekarang ini tamunya Pak Dr. Aristianto Nugroho. Ini juga spesialis rektor. Universitasnya besar, namanya Mercibuana, kalau di Jakarta besar. Tempatnya di tengah kota, ada di Menteng, ada juga di Jakarta Barat. Tapi yang menarik juga Pak Aristianto, saya lagi cari-cari internet, ternyata saya googling, Bapak juga ternyata adalah ketua yayasannya sekolah Stekpi ya, yang di Trilogy, sehingga kalau ditanyain Universitas Pak Aris Tianto Nugroho ini semua universitas swasta, saya kira termasuk yang paling canggih lah, karena dua-duanya universitas besar itu satu. Yang kedua, saya juga udah googling, ternyata Pak kemarin ini, saingannya Pak Hikmahanto ya, 2019 calon rektor UI. Jadi pengalamannya banyak, saya udah baca ceritanya, tapi saya pingin di acara ini, Pak Aris Tianto, Pak Aris cerita tentang pendidikannya, karena ternyata jangan-jangan kita pernah kuliah bareng nih. Karena Pak Aris ini ternyata FTUI, dan tadi saya baca di FTUI 50 tahun, kalau saya nggak salah tadi, 50 tokoh inspiratif versi FTUI 2014, kalau nggak salah ya. Itu Mbak Tia ya, kalau nggak salah zamannya itu ya. Dan itu yang saya pingin tahu. Jadi, Mas Aris kalau bisa cerita tentang latar belakang keluarga, pendidikan, sampai menjadi rektor, dan aspirasi ke depan. Nanti kita akan diskusi. Karena itu yang kurang lebih. Tapi suasananya sih informal. Terserah Mas Aris mau membawanya kemana. Yang jelas, mudah-mudahan bisa mau bershare banyak hal tentang pendidikan, pendidikan tinggi, universitas, swasta maupun tadi UI. Mas Aris, monggo. Terima kasih, Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gihik dan Prof Ahmad Luka. Dan juga saya lihat ada yang hadir, ada senior saya nih, Mas Aswin Sasongko. Dia dua yang di Kominfo kan? Betul, betul. Sekjennya Kominfo. Dan Dirjen Telematika. Mas Aswin ini kalau nggak salah, ayahnya gurunya ayah saya nih di Gacuker. Selamat malam, Mas. Kemudian ada Mas Gunawan nih, teman satu angkatan di FTUI. Beliau elektro, saya mesin. Angkatan tahun berapa, Pak Aris? 87 masuk. Dan ada juga senior kami nih, Pak Darwin ya. Pak Darwin Sembayang. Ya. Dan teman-teman semua, Pak Ibu Sembayang, semoga dimuliakan. Ya, jadi secara singkat, tadi cerita tentang atas belakang keluarga ya, saya diberikan sebagai anak dari seorang pejabat atau KW Nukir Sipil ya, karir di Departemen Keuangan. Waktu itu kebetulan dia ditugaskan di Singapura, ayah saya. Dan saya lari sana. Pada saat ramai-ramainya normalisasi ya, habis konfrontasi dengan Malaysia itu, sekitar tahun 68-69. Saya lari tahun 69 di Singapura. Kebetulan di Rumah Sakit Klinikus, Navy Road ya, dan dokter yang membantu saya adalah Profesor Benjamin Henry Sears, yang menjadi nama jembatan kalau kita mau kecangi, dan kemudian dia menjadi Presiden Republik Singapura yang kedua ya, setelah Yusuf Isak. Nah, jadi masak kecil saya dihabiskan mengikuti ayah saya ya. Saya lima tahun di Singapura ya, kebetulan setahun di kota saya studi di McGill di Kanada untuk custom courses dan baru pulang ke Indonesia tahun 75. Nah, setelah itu saya dari kecil mendidikan di lembaga sekolah yang berlatar belakang Kristen ya, di SD Belar Minus, kemudian SMP SMA Canisius, SMP SMA-nya laki semua kebetulan. Ya, salah satu teman saya kebetulan sekarang menjadi Menteri Pendudur Setian, Pak Agus Gumiwang, seniornya Pak Erlangga. Dan setelah itu saya melanjutkan S1 tahun 1987 di Fakultas Teknik UI, jurusan mesin. Nah, kenapa saya ditanyakan jurusan mesin? Saya tuh maunya pilihan pertama di ITB, di Teknik Industri. Cuman nggak keterima di tempatnya Prafah Matloka itu. Nah, jadi akhirnya pilihan kedua di UI, di Teknik Mesin. Nah, ternyata ada program studi Teknik Industri. Nah, saya tulis, saya lulus tahun 1992, pertama di Depok, dan luluskan S2 tahun 1997 di UI juga, Melissa Management, dan S3 di Bogor. Alhamdulillah kemarin, Februari kemarin, SK Pak Nadiem sudah turun pada saya untuk berhak menyandang gelar guru besar per akhir Februari. Selamat, selamat. Sebagai guru besar, tetap di Universitas Pejuwana. Nah, jadi, pada intinya, kalau saya mengatakan karir saya, saya sejak kecil itu selalu senang atau antusias ya terhadap hal-hal yang sifatnya berbau pendidikan. Saya senang untuk belajar matematika gitu, malah penasarannya tinggi. Jadi, saya pernah mengatakan dulu, kalau kamu seles itu, saya minta tambahan PR gitu. Jadi, bukan kasih PR kemalas masih minta tambahan. Saya mau saya pengen masuk MIPA matematika. Tapi, sama ayah saya, sama ibu saya, kamu jadi guru. Yaudah, akhirnya saya masuk ke teknik. Tapi, akhirnya saya jadi dosen juga. Jadi, melipir ke teknik, tapi akhirnya jadi dosen. Nah, setelah lulus kuliah, satu, saya berkesempatan waktu itu kita menjadi seorang entrepreneur ya. Mas saya jadi kontraktor migas di Pertamina dulu. Saya mau bangun di timbun di Balongan itu. Kemudian di Dumai, di Samarinda. Ya, bersempatan lah kira-kira. Nanti kalau anaknya tanya, dulu Bapak, lulusan Fakultas Teknik kalau nggak pernah kerja di proyek gitu, kan malu juga ya. Tapi, paling nggak pengalaman-pengalaman saya di proyek itu membantu saya untuk terjun sebagai pengolah kampus, itu sangat membantu sekali. Terutama dalam hal sensitivitas ya, dalam problem solving dan decision making. Itu sangat sangat apa, ya, sangat berhati dan menjadi bekal yang sangat signifikan. Tentu bersama teman-teman yang membawa Ustaz Percebuana tahun 2010, 2006 saya masuk, kemudian saat itu masih 10 ribu, 2010 itu 15 ribu dan 2018 itu sudah 30 ribu. Dan Alhamdulillah tetap sama teman-teman juga peringkat diktinya naik terus. Jadi saya tinggalkan tahun 2018 itu peringkat D3 dan 2019 peringkat 49 dan 2020 peringkat 33. itu juga artinya tumbuh dalam jalur yang benar. Semoga pengganti kami bisa tetap antusias untuk bisa mempertahankan citra ini. Dan uniknya kami termasuk PTS yang sebelum 2016 kita akreditasi institusi itu ah ya, kalau sekarang unggul itu kami berangkat dari akreditasi yang sebenarnya loncat. Jadi kita dari C waktu rektor yang lama karena dia pendekatannya tanggal petik berlawanan dengan ban yang tentu suka tidak juga berpengaruh terhadap kinerja akreditasi IPT kami. Tapi kami seorang entrepreneur ya, saya selalu kolaboratif ya, bukan buat meninggalkan nilai-nilai value yang idealisme tapi kami berusaha untuk menjadikan pendekatan perbedaan akhirnya berhasil jadi masuk dan langkah ya, kondilitas DPTS swasta dari C langsung dapat A tentu ini juga tentu ada semua teman-teman tim termasuk juga di sini ada Pak Darwin dan lain-lain pada bintang pertama ini apa intis apa biru atau pusat untuk atas kekayaan intelektual yang nantinya bisa menjadi patent sederhana dan lain-lain kira-kira itu secara singkat tadi Mas Ony siap siap Pak Profesor Aris Setianto Nugroho jadi Profesor Dr. Insinyur Aris Setianto Nugroho MM jadi kalau tadi cerita pengalamannya sebenarnya pengennya jadi Insinyur Mas ya tapi kemudian karena ambil MM saya lihat tadi di mata kuliah diajar rata-rata berbau MM dan juga S3 saya lihat dalam bidang manajemen sehingga Pak Aris ini Insinyur Engineer tentu become manager kurang lebih gitu ya dan publikasinya juga kebanyakan tentang marketing Pak ya jadi memang udah cocok untuk menjual Mercubuana karena saya lihat Mercubuana itu punya strategi marketing yang agak unik di Jakarta itu dan menurut saya mungkin itu yang menyebabkan keberhasilan dan saya sendiri baru dengar nih 73 49 33 itu kalau tadi saya tanya ke Pak Pak Malokang tujuannya pengen tahu indicator-nya Ubit paling tidak indicator-nya sudah menunjukkan bahwa Mercubuana itu udah track-nya udah bagus terus ini udah ranking-nya udah bagus nah kalau kalau dari kedepannya target-nya apa Pak untuk Mercubuananya sendiri ya karena sekarang kami sudah jadi dosen biasa tentu yang menang menjauh yang rektor Prof Ngadino ya dulu pakai rektor kami ya tentunya ya kita kan kita mengadopsi apa yang disebut dengan continuous improvement jadi kalau saya tadi apa sih keunggulan di sebuah kampus itu dinyatakan dengan saya kira dua kan pertama secara formal dengan akreditasi kedua dengan kualitas alumni kan itu aja jadi ya tentu kalau kita akreditasi secara nasional sudah tercapai sekarang ada dari tujuh standar menjadi sembilan standar moga-moga kita bisa bertahan diunggul karena lebih sulit gitu tentu kita ke akreditasi internasional itu dengan langkah yang kita persiapkan yang matang agar kita bisa mencapai kesana lalu prodi-prodi yang favorit dulu ya tidak semua favoritnya apa Pak di Mercebuana jadi jadi kalau kita ditanya apa sih Mas Jumboana itu jadi kalau dulu kan ibaratnya kayak rumah makan Cirebon itu pujagalana pusat jajan segala anak segala ada betul di balongan itu ada nah kita suka-suka begitu saya menjadi rektor tahun 2010 kita menyatakan ada prodi unggulan jadi kita menyatakan stated yang memang itu tidak populer ya karena bagi teman-teman orang Indonesia yang pengennya mengakomodasi semua orang itu jadi akhirnya seperti ada anak emas dan anak tidak emas tapi dalam satu organisasi perlu adanya lokomotif dan gerbong kita gak bisa tumbuh bersama harus gantian jadi kita katakan kalau ditanya Mercebuana itu apa ya School of Business dan School of Communication jadi kita harus unggul di dua karena kita berangkat dari dulu sekolah Akademi Wiraswasta dari School of Business dari Pak Provo dulu mendirikan tahun 81 itu kan Akademi Wiraswasta Dewantara karena keluarga Pak pahlawan pendidikan Pak Kiajane gak berkenaan namanya dipakai akhirnya ditransformasi menjadi sebuah universitas yang School of Business jadi D3 management saat ini ya prodi-prodi yang ada di bawah Faculty of Business dan Communication itu yang kita bangun jadi kita mendeklar apa yang disebut jadi karena kita paham our community coming from middle income gitu ya jadi banyakkan dari mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi tapi mereka punya semangat dan patient untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pendidikan itu jadi akhirnya kita strategikan bagaimana kampus ini bisa memberikan niat tambah bagi mereka selalu suka tidak suka seperti tadi TB segala macam kan udah orangnya pintar-pintar semua ya mohon maaf jadi jadi bisa melaku DW dosennya ada apa nggak ada anaknya bisa belajar sendiri kalau kita harus dosen itu banyakkan sebagai pamong mentoring memandu jadi kurikulumnya juga kita desain seperti kurikulum vokasi jadi kalau kenapa stasiun broadcast di Jakarta metro selama Jumlah Lebarat itu mayoritas itu alumni UMB karena kita mendesain kurikulum itu seperti vokasi jadi S1 rasa D4 walaupun secara secara kurikulum mungkin agak menyalahi tapi secara ketermanfaatan itu lebih tinggi gitu lebih butuhkan jadi nggak ada gunanya kita membangun jadi prakteknya kita perbanyak kita membangun studio broadcast sekala industri itu bisa dilihat waktu 18-18 keakhir dan di sekolah bisnis pun nggak begitu kita ada lab bank mini segala macam untuk kita perkuat jadi pada dasarnya yang alumni-alumi kita yang dasarnya menangkah ke bawah itu maka mereka harus kita beri keterampilan yang lebih dibanding yang lainnya jadi ditukar porsinya kalau 60-40 sekarang 40-60 60 praktek banyak ini Pak Aris saya tertarik diskusinya karena ini memang pembicaraan seorang marketing strategi istilahnya yang paling penting itu menentukan dengan tepat segmennya targeting positioningnya pas sekali dan itu yang dilakukan oleh Merjubwana menurut saya Merjubwana berhasil karena saya selalu ingatnya bahwa Merjubwana itu bisa memposisikan sebagai yang banyak itu terkenal memang tadi di broadcasting juga model kelas karyawan dan itu saya yakin memang sebuah ceruk marketing itu yang yang menurut saya masih tidak terlayani dan itu Pak strateginya luar biasa saya baru mendengar alasannya berarti memang cocok lah ahli marketing terima kasih Profesor Aris Tianto Negroho ini penjelasan penjelasan marketingnya tapi saya pengen tahu kenapa Bapak bisa lari ke sini karena tadi yang ceritanya masih jadi pengusaha kasus Pertamina balongan kemudian kapan bisa ngambil MM dan kemudian mengajar jadi MM itu waktu S2 kami menempuh pada tahun 97 ya lulus 99 saya ingat sekali itu bersejarah kenapa karena kita kuliah 2 tahun presidennya 3 jadi saya masuk oh iya betul lulus kustur jadi ceritanya dekannya masih Wahyu di Prakarsa waktu itu Adityawan Chandra oh Adityawan Chandra kalau dekannya masih di Kompasca siapa kemudian Adityawan Chandra ya jadi saya juga gak sengajian lulus S2 itu masuk di MM karena biasanya kebetulan orangnya itu selalu gak mau kalah sama teman-teman dalam hal yang positif ya itu kebetulan kami bukan enak narsis waktu S1 saya bisudawan terbaik fakultas teknik kami terlenas selama 5 tahun itu kan jadi entrepreneur bisa menikmati uang bujangan itu tiba-tiba saya main ke MMUI saya ketemu di situ dengan taman saya namanya semasyik Suharyanto teman S1 saya dia sekarang kerja di Dubai itu saya katakan kamu ngapain disini saya lagi besok mau sidang tesis wah sidang tesis waduh saya langsung panas karena kalau misalnya yang saya temui itu dulu teman saya yang ranking lebih tinggi desa ya mungkin saya tidak akan ini karena itu ini ya saya langsung masuk begitu menikah Maret ini langsung masuk ke MMUI jadi kira-kira begitu jadi sebenarnya karena Pak Suharyanto ini ya saya harus beruntung dan berterima kasih saya sempat sampaikan di kesempatan reuni itu saya terima kasih kalau tidak ada dia saya jalan hidupnya seorang insinyur Mas Aris jadi saya ini FT juga jadi saya tahu karena MMUI tahun itu kalau gak salah kan udah di gedung D di belakang itu kan FT Salemba itu kan itu dulu gedungnya elektro sama gedung mesin kalau gak salah juga ya karena di belakang itu penghujian mesin sekarang sih udah semuanya punyanya MMUI jadi Anda pulang ceritanya ingin melihat ngelihat kampus sudah jadi MM MM dan MM pada saat itu lagi elit-elitnya seingat saya memang lagi ya dan itu karena MBA karena waktu terobsesi sama Pak Tanriabeng juga kan manajer 1 miliar ya betul 1 miliar US-nya masih 2 ribu berapa 500 ribu berarti itu 500 ribu salarinya paling gede pada saat itu betul-betul 2 ribu menarik ini saya kurang lebih backgroundnya hampir sama saya juga di tempat yang sama FTUI kemudian juga ambil MBA tapi MBA-nya di tempat lain karena kebetulan saya dapat biasiswa Habibi ini dulu Pak Bimo dan kawan-kawan saya pernah kuliah di banyak tempat tapi saya masih di Brigade 04 hampir sama Mas Aris oh iya betul kalau Brigade 04 yang sekarang nggak kenal saya dulu BPM FTUI saya BPM FTUI saya 1 tahun jadi cuma lumayan lah tahun saya tahun 85-86 saya BPM FTUI 85-86 dari teknik kimia nggak elektro saya saya 84 elektro seangkatan sama Agus Budi Hardono tapi Agus kan di Sipil Arif Budi Hardono yang ketua Mas Aris kalau dia kan sekarang jadi apa namanya direktur perusahaan KSP oh iya oh iluni semua pada kesana Andre juga gitu saya tahu oke mas Aris jadi kalau tadi saya cari juga di internet Mas Aris itu hubungannya dengan Stekpi misalnya Trilogy gimana oh iya iya jadi ceritanya sebenarnya misalnya Trilogy itu kan transformasi dari sekolah tinggi ekonomi juga ya tahun 88 Stekpi itu kan didirikan kalau nggak salah ya begon-begon ekonomi UI juga lah ada Pak Rustam Dido ada segala macam itu dan yang pengelolanya ini adalah biasan-biasan yang dijadikan oleh malamah rumpah Artol jadi waktu tahun 2012 peminanya Pak Prof. Harionas Yono dan Bu Titik Meminta saya untuk membantu disana karena melihat saya di UMB ini kemudian coba dibantu tapi waktu itu kan posisi saya masih pengawas jadi terbatas untuk sepak terjangnya setelah Pak Subiakto wafat awal tahun kemarin COVID jadi saya sebagai ketua pengurus ini Subiakto Cakrawardaya ya betul ya menteri oh menteri koperasi ya jadi ya kita sekarang ini ya saya senang itu apa challenge saya karena saya udah ya semua jabatan tinggi di universitas sudah pernah saya raih jadi pesen saya tuh sekarang untuk membuat sebuah kinerja sebuah pergulan tinggi itu semakin kinclong nah jadi saya bersama teman-teman ini mendidikan ya ada konsultan gitu yang melakukan pendampingan gitu ya dimana tadi peningkatan kinerja pergulan tinggi ranking itu kita bisa ini membuat itu harus dibenahi kinerja tridharma kemudian PKM dan lain-lain masuk penampingan akreditasi itu kami senang begitu jadi lebih passionnya lagi kesana dan apa ternyata juga universitas yang kita katakan top swasta ya itu ya memang semua selalu ada trade-offnya kalau kita di UMB memang secara dokumentasi kita bagus tapi mungkin yang harus diperkuat adalah ketermanfaatan alumni-nya jadi kita ikut lomba-lomba dikti segala macam itu banyak nah tapi sebaiknya kalau teman-teman seperti Prasmul kebaliknya alumni-nya oke-oke semua tapi yang ngurusin dokumentasi itu gak ada ini ya challenge jadi saya kemarin diminta juga di Prasmul untuk membantu itu karena rankingnya kalau semakin ngurut karena gak ada yang ngurusin dokumennya ada tapi gak ada yang ngurusin tapi mungkin juga karena beda ini ikut komentarin karena saya dosen juga dosennya bisnis juga kalau di Prasmul enggak saya bukan di Prasmul saya tadi di SBM 2008 sampai 2016 tapi profesi saya saya anak buahnya Pak Aswin ini saya profesinya adalah peneliti dalam bidang teknologi policy management teknologi kurang lebih kayak gitu tapi di luar negeri saya ngajar di Kellogg mata kuliah yang saya ajar namanya negotiation business negotiation dan dispute resolution nah enggak enggak biasa lah di Indonesia tapi itu ilmu MBA ilmu MBA nah yang saya mau ceritakan tadi Bapak cerita tentang ini apa namanya targeting positioning ya kalau stack P dengan Indonesia Trilogy itu kan dulu kayaknya terkenal sebagai universitasnya orang kaya anak orang kaya dan itu berbeda banget sama UMB yang tadi Bapak bilang targetnya kalau di marketing itu istilahnya dan ini dua-duanya harusnya pendekatannya berbeda jadi kalau misalnya meng-hire dan saya tahu saya Trilogy dulu sudah punya kerjasama entah sama UI sama ITB tapi sama mungkin dengan Prasetya Mulya juga pendekatannya dulu kan sebagai sekolah tinggi sekarang dengan universitas tentunya pendekatannya agak berbeda ya mungkin harus pakai teknik Bapak nah saya masih komentarin yang lebih menarik yang soal Trilogy lah karena setahu saya Pak Aristianto ini kan Ketua Yayasan begitu ya Pak betul kalau Ketua Yayasan biasanya ikut ngurusin enggak soal universitas atau agak laissez-faire atau cukup secara pembagian fungsi tadi kan sudah sampaikan Prof. Amaloka jangan terlalu masuk ke urusan-urusan yang tidak menjadi tugas dan tanggung jawabnya jadi kita udah sepakat berbagi tugas kalau urusan akademik bagi-bagi kelas segala macam itu Tridharma tentu itu urusan Pak Rektor ke urusan Prasarana dan SDM kita yang sebatas itulah kita bisa memberikan support kepada Pak Rektor dan jajarannya ya tadinya bagaimana dari sekolah tinggi kemudian berubah jadi universitas memang ini juga kita juga akan meng-exercise jadi memang stekpi ini kan lebih ngetop ya namanya daripada teknologi dan kita pernah punya pengalaman karena saya juga di Universitas Perjubuana Jogja itu dulu universitas kami namanya Wangsa Manggala jadi dibilang jadul terus akhirnya kita ganti jadi Universitas Perjubuana Jogja dan akibatnya bisa naik jumlah mahasiswanya ternyata image-image seperti itu penting beda sama PTN PTN kan ya take it or leave it kayak Ustaz Gajah Mada itu kan lebih jadul lagi ya betul karena PTN orang yang memasalahkan juga dengan trilogi nanti kami mungkin akan meng-exercise apa nanti tulis karena alumni-nya itu gak mau disebut alumni trilogi yang tua-tua stekpi maunya iya betul jadi mungkin harus ada entah nama DH atau apa gitu supaya inilah menjadikan benang merah itu antara yang lebih lama dengan ke depan tentu kita juga gak bisa karena kita swasta harus dincah kita gak bisa menutup mata terhadap kebutuhan kebutuhan yang memang diperlukan kan dalam sediam yang di masa mendatang tentu kita hampir sama dengan di UMB kemudian karena saya sekolah bisnis harus manajemen sama akutansi harus unggul kemudian setelah itu ada IT dan kemudian yang tidak akan penting juga desain desain juga lagi growing ke depan ini kita gak ada komunikasi jadi kalau di UMB tadi 4 komunikasi kemudian bisnis IT dan desain di trilogi tadi bisnis desain IT jadi gitu yang kita akan kembangkan jadi unggulannya unggulannya di dari segi size berapa besar ukurannya bedanya UMB sama UMB sama tadi trilogi jauh kalau di UMB kan masih sudah 30 ribu dosen juga sudah hampir seribu jadi apa kalau kita di step B dosennya masih seratusan dan setelah bodinya masih sekitar 3.400 ribu oh size-nya jauh jauh lebih besar UMB iya betul masih banyak room to grow nya masih luas room to grow dan in term of resources sebenarnya enggak kurang oh iya dan memang itu yang penting ada plusnya juga jadi karena karena kalau indikator tadi ya sekolah akreditasi itu bagus apa enggak itu kan ke mahasiswa semakin banyak kan rasio semakin tinggi lebih sulit kami di UMB dari seribu dosen itu paling yang serdos belum sampai 50% karena kan jatahnya banyak kita kan enggak bisa tiap tahun men-serdoskan dosen itu 100-100 tapi sebaik kalau di logi itu sudah 100% itu karena cuma 100 dosennya oh jadi justru begitu yang terjadi di trilogi ya jadi kadang-kadang di Indonesia aneh bisa kalau secara indikatornya bagus tapi secara kenyataan kampusnya enggak laku karena satu prodi minimal harus lima dosen jadi kalau mahasiswanya itu rasionya 30 nanti kan minimal 150 kira-kira tapi kalau semakin dikit walaupun kita secara running itu rugi tapi secara akreditasi itu menguntungkan karena rasionya makin bagus satu dasar misalkan 20 tapi apa ya satu sisi ya makanya kita sudah peringkat 140 sekarang tapi akreditasi masih B kita masih inilah kita bisa naikkan di atas 100 Pak Aris tadi kalau misalnya sama Profesor Akmaloka kan saya tanya tentang ke depan universitas beliau kan di tim apa tadi DJ pendidikan tinggi ya Dewan Pendidikan Tinggi kalau saya asal tadi nah yang saya punya pertanyaan ke Pak Aris Pak Aris tadi di unmute dulu saya punya pertanyaan Pak Aris kurang lebih ke depannya 5 tahun ke depan apa yang terjadi terhadap PTS karena ini kan sebenarnya berdarah-darah juga karena COVID semuanya ternyata online ini bisa yang gak adaptive adapt or die kurang lebih kayak gitulah walaupun itu sih gak terjadi kepada dua universitas yang sangat dekat sama Pak Aris karena saya tahu banyak hal yang menyebabkan itu tidak akan terjadi tapi saya cuma pengen tahu prediksinya kedepan PTS new normal ya tentu kena situasi seperti COVID ini yang hybrid atau yang masih online full itu kan masih 10 tahun lagi masih langsung ya tentu suka tidak suka kita harus juga selain membiasakan kita sekandemik kita untuk hidup dalam situasi hybrid juga yang tidak pentingnya bagaimana kita bisa manfaatkan itu sebagai profit center itu yang harus dibuat seperti tadi disampaikan ada Harvard Stanford menjual modul-modul online itu juga bisa kemudian yang kedua tentu yang menjadi tantangan bagaimana kualitas dari alumni perubahan tinggi yang online itu setara dengan perubahan tinggi offline ini yang jadi masalah terutama untuk kampus-kampus yang memerlukan praktek labnya banyak kita pun di teknik juga desain juga agak kesusahan ini mau gak mau ya dengan progres ketat itu diizinkan untuk bisa ke kampus tapi dosennya jadi lebih capek tapi tidak akan mungkin bisa dilakukan secara online jadi kami melihat seperti itu tantangannya bagaimana buat kualitas alumni dari sebuah universitas itu setara atau dengan kampus yang online dan juga yang kedua bagaimana pembelajaran online itu tidak sekedar menggantikan shifting dari off ke on tapi juga bisa menjadi profit center nah cuman tantangannya bagaimana kita nih di PTS banyakan masih teaching heavy ini kan salah satu tantangan juga bagaimana bisa tadi ya beralih juga dengan dua dharma yang lain tadi pengabdian pada masyarakat dan pelitian untuk menjadi ini non-operating income-nya dari sebuah kampus ada Pak Darwin dulu gimana kita juga sudah mulai itu skripsi yang tadinya sekedar penghias perpustakaan kemudian skripsi itu bisa dimasukkan dalam publikasi jurnal terus nantinya ketiga menjadi apa dihilirisasi ya ini problem atau tampangannya jadi antara industri dan kampus ini yang harus intens itu kan saya punya industri judi itu sekarang Pak Menteri yang Merdeka Belajar ini ya kita udah sebelum COVID kita udah rindis dengan bahasa yang berbeda ya Merdeka Belajar saya setuju kalau soal Merdeka Belajar dalam pengertian kerja praktek UMB udah paling maju itu kalau di Jakarta ya karena dengan model kelas karyawan kan udah pasti sangat adaptif dan memang targetnya jelas tapi Pak tadi selain itu kan juga selain Merdeka Belajar ada yang sekarang itu modelnya exchange student pergi keluar negeri Pak Pak Menteri kan Mas Menteri melakukan itu dan saya melihat backgroundnya Bapak ini Rudin University di belakang Erasmus nah itu apa hubungannya itu harusnya ada hubungan dengan exchange atau apa ya jadi waktu kami ini background minggu lalu ya kami jadi speaker di sebuah webinar interasional jadi waktu kami apa jadi pimpinan mulai 2010 itu kami banyak mengadakan kerjasama dengan institusi luar negeri baik dengan perguruan tinggi maupun dengan dunia industri jadi satunya itu dengan perusahaan film di Jepang Nikatsu jadi kalau pernah googling itu perusahaan yang tertua di Jepang industri film atau kita rutin mengirimkan mahasiswa kita untuk magang di sana nah selain juga ada event Gatsby competition jadi Gatsby itu tiap tahun menyelenggarakan short movie competition jadi untuk iklannya mandem segala macam itu nah masuk kita yang dia sudah lengganan ditutup juara ini ada masuk broadcast tadi jadi juga salah satu ini kalau sekedar cuma student exchange dengan Malaysia USM Malaysia itu ya rutin 10 orang 15 orang credit earning satu semester di sana kemudian dengan Sina juga kita dengan Eropa juga ada Hungaria di Amerika belum karena itu masih kejauhan kita juga punya mahasiswa internasional di UMB ada 15 orang bidangnya? bidang manajemen oh bidang manajemen ya kita punya mahasiswa dari Laos dari Vietnam Kamboja jadi kalau dari internasionalisasi sudah dilakukan tapi masih kurang kalau 15 saya waktu murid saya saya ngajar di TB 2008-2016 mahasiswa saya di kelas mungkin lebih dari itu yang mahasiswa asing tapi memang sekarang ada kelas internasionalisasi tadi yang diceritakan oleh Pak Pak Maloka jadi di sana tapi tadi memang namanya berbeda cuma menurut saya sih harusnya UMB dengan 30 ribu intake 30 mahasiswa rasanya sih gampang lah untuk untuk melakukan internasionalisasi jadi ke depannya Pak Pak Aris ke depannya untuk universitas seperti UMB apa yang mau dilakukan dan apa juga yang pingin dilakukan oleh universitas seperti tadi Stekpi ke depannya karena saya yakin kalau kalau tidak membesar itu hilang kayaknya gitu karena terjadi mungkin istilahnya aglomerasi atau apa ya namanya tapi kalau universitas PTS PTN pun simply universitas universitas besar katanya diantaranya dengan adanya online online course menyebabkan itu terjadi di Amerika saat ini terjadi di Amerika boleh dikatakan yang paling top dunia computer science itu Georgia Tech itu institut itu dia ngadain computer science muridnya 5000 intik dalam satu tahun master program dan itu rankingnya Georgia Tech ranking Georgia Tech sejenis itu banyak terjadi artinya artinya bisa go online bisa mungkin ngadain modular saya gak tahu tapi rasanya UMB ini kan menurut saya banyak melakukan hal-hal terobosan tadi kelas karyawan spesialis dengan desain tapi rasanya inovasi harus terus-terusan karena kalau enggak gampang dimimiking yang lain apa yang kira-kira mungkin pencerahan lah karena saya yakin kalau Pak Aris sebelum saya tanyain soal UI-nya karena saya yakin Pak Aris lebih jago soal marketing and business positioning untuk PTS ini apa ya terima kasih jadi apa isunya perbentuk suasana Indonesia ini kan terlalu banyak ya jadi banyak dibuka itu karena untuk meningkatkan AEE angka edukasi efektif jadi gimana supaya rakyat kita itu minimal sudah S1 semua jadi akibatnya kan banyak PTS-PTS yang masih tidak mencukupi angka minimal gitu kita ada 4000 lebih PTS karena saya diasosiasi juga pengurus di Cina sendiri pendudukan apa-apa kita hanya 2000 harus ini sekitar 600-an gitu apalagi ini jadi Prof Muhammad Duh juga pernah menyampaikan kan kalau tidak berkinerja baik bisa dilebur atau di merger tidak mudah untuk melebur merger kami dulu apa pernah waktu presentasi di Kopertis itu menyampaikan dua hal waktu Pak Direktur Kelembagaannya Pak Kresno di Poyono dia menutup presentasi dengan Kapal Induk itu Kapal Induk India kalau saya Kresno gimana kapan kita bisa membuat seperti ini saya tunjuk tangan gampang Pak bubarkan dulu Fakultas Sosial Humaniora semua biasiswa diarahkan ke Sainstek semua berani gak gitu jadi itu dia langsung kaget nah kalau kita berani komit gitu ya pasti jadi Kapal Induk kalau enggak ya mohon maaf cuman wacana-wacana aja nah yang kedua untuk penataan PT S ini juga saya sampaikan itu apa ada zoning zoning merah hijau kuning nanti yang unggul itu hijau yang menengah B itu kuning yang waktu merah nanti dalam 5 tahun itu di empowering ya kan didampingi kalau misalnya gak bisa naik ya otomatis harus dilebur harusnya ada mekanisme seperti itu agar mencapai tadi ya angka yang ideal untuk jumlah penduduk sebesar Indonesia sekitar 600-700 PTS sekarang ini kan PTS negeri sekitar 82 100 yang PTS itu 4.000an 4.100 nah tentu ya kedepan seperti Merjubana dan Stack P tentu kita bagaimana meningkatkan performance organisasi itu yang saya sampaikan kualitas alumni itu akhirnya akan menjadi word of mouth penduduknya kan pembuktian dari kinerja seorang organisasi gitu jadi dari awal kita harus sampaikan seorang kaprodi kepala departemen itu harusnya seorang manajer juga jadi dia udah bisa memetakan dari 100 mahasiswa yang baru itu dia melalui assessment atau melalui apa ini mau diarahkan kemana nih misalnya 10% jadi entrepreneur 10% jadi pegawai BUMN 10% jadi overseas worker misalnya yang lain di Indonesia nah kalau semua bisa begitu otomatis aman kita merencanakan jadi di awal udah disetting udah ada roadmapnya itu masing-masing mahasiswa itu arahnya mau kemana jadi kalau kita sekarang kadang-kadang kalang kabut ada asesor datang kreditasi kalau udah begitu programnya gak perlu takut kapanpun datang udah siap kita diakses dan tidak mengada-ada karena itulah yang kita kerjakan sebagai bisnis proses sehari-hari bagaimana meningkatkan gereja alumni tapi untuk bisa ke situ kita harus berani out of the box bagaimana setiap mata kuliah itu ada praktisi yang mengajar yang menguji juga ada asosiasi dari industri magang itu menjadi kewajiban bukan kampel seri bukan opsional jadi pemerintah juga memberikan wadah dan dorongan yang tinggi untuk ketermanfaatan alumni yang lebih baik ini otomatis semua akan energi agresiasi akan meningkat ini terima kasih Pak Arief saya dengar cerita yang tadi soal karir planning untuk para student itu buat saya satu satu hal yang baru ini saya sebagai dosen juga ini jadi ternyata seorang kepala prodi itu udah memetakan mahasiswanya siapa yang bakalan kerja di entrepreneur sebagai kerja di job overseas market siapa yang bakalan tetap di sini melakukan pekerjaan apa atau mungkin pendidikan selanjutnya itu menurut saya luar biasa menurut saya luar biasa saya buat saya satu hal yang baru karena tugasnya yang saya mengajar itu biasanya ya tadi kita punya indikator indikatornya nilai dan untuk menunjukkan nilai itu ya ukurannya cuma A, B karena tugas saya cuma sebagai dosen ya tapi dan saya dosen tidak tetap cuma menurut saya sangat banyak A atau A, B atau B kurang lebih saya tinggal menilainya itu tapi tadi itu Bapak luar biasa karena bisa mengarahkan si mahasiswa dalam satu kelas sudah tahu gambaran ke depannya anak ini akan jadi apa itu saya pikir ya mulia lah tugas mulia karena benar-benar memang menciptakan itu dan itu buat saya satu hal baru terima kasih Pak Aris Pak Aris pada saat yang sama Pak Aris saya tahu Pak Aris juga aktif ikut lemhanas sekarang menulis buku tentang etik kalau tidak salah dan kedua mencalonkan diri jadi rektor UI 2019 kemarin apa alasannya karena ini kan harusnya beda ngapain sih udah ngurusin PTS dan pahalanya lebih banyak masih pengen ngurusin UI yang tadi saya bilang ya kalau UI sih udah pasti nongk ranking 1 sampai ranking 3 lah kalau kalau di tadi swasta bisa ranking 734933 ranking 49 kemudian lagi naik ranking 33 itu hanya terjadi salah satunya karena top manajernya Profesor Aris Tianto Nogroho komentar Pak komentar yang tadi UI dan temanas jadi kalau temanas dulu ya kebetulan saya tahun 2017 itu kan tingkat kesibukan saya heavy nya sudah agak bisa disambi jadi kan periode kedua saya direktor nah saya memperkenalkan diri untuk ikut kursus singkat temanas nah Alhamdulillah sama 6 bulan saya oh ini KSA atau KRA KSA saya KSA oh KSA itu cuma untuk untuk top doang itu itu untuk seggen level sama mygen level kan ya kebetulan positifnya kita dapat 80 orang teman gratis lah ya kan ya ya betul betul paham ambililah ya saya pernah satu tenda tidur sama Pak Verli kemudian satu kelompok Pak Sikit nah itu kan kalau kita minta waktu kan susah jadi teman gitu kan tiap hari nah jadi itu salah satunya jadi memang kebetulan saya dari kecil karena ayah saya sering membelikan buku sejarah gitu kan jadi mau gak mau saya jadi ini apa ya untuk kaitan hal yang sifatnya ketahanan nasional pasang kebangsaan itu agak ini yang tadi jadi untuk saya formalkan dalam ikut BPSA lemanas itu ini memang saya juga banyak baca buku tentang geopolitik ya geostrategi jadi ternyata tidak semua teman-teman perwira TNI itu juga apa ya care gitu dan memahami hal itu jadi mereka juga mungkin terjebak dalam rutinitas ya malah waktu sidang itu task up kayak saya kita task up itu task up betul kertas tugas apa karya perorangan tugas karya perorangan skripsinya ya skripsinya task up saya satu ruangan dengan seorang perubahan tinggi yang tembara dia apa menulis tentang laut jinas latan maksud gitu salah satu supervisor pengujinya menanya kapan sih berdirinya Republik Rakyat Cina beliau gak tau 1947 kalau gak salah Republik Rakyat Cina tahun 49 tahun 49 bukan yang komintang 10 Oktober double 10 D jadi saya kan gak enak itu menjelaskan ke beliau seorang jadi yaudahlah karena temen saya ini nah ya karena saya menemukan ya sekedar memformalkan tadi ya memahaman saya terhadap ini jadi saya merasa pas kalau ikut lemak nas juga saya di kampus saya juga jadi dosen mataku ya keluarga negaranya untuk menjadi yang relevan kemudian berkaitan dengan ke UI tadi disampaikan kan saya 2018 akhir kan sudah pensiun jadi rektor udah dua kali jabatan nah kemudian saya lihat ada kesempatan untuk bisa ya mencoba-coba gitu ya untuk nah gimana sih rasanya mengikuti fit dan proper sebuah perguruan tinggi jadi manajer perguruan tinggi negeri besar gitu nah kita ya Alhamdulillah dari waktu itu 59 orang saya masuk sampai 7 besar ya dan saya satu-satunya orang luar yang orang luar dari UI ya yang lain orang dalam semua kebetulan saya pernah jadi rektor yang lain belum pernah dan yang jadi panelis itu ada Pak Rwisambel ada Mas Menteri ada Komarudini Dayak satu lagi siapa ya empat orang saya ambil perjalan pertama presentasi di depan MWA gitu di bawah final tiga besar saya tidak lolos yaudah yang penting sudah pengalaman banyak pengalaman berharga jadi yang saya terapkan waktu saya di Lemanas jadi di PPM waktu itu kan di PPM di Menteng semua orang fit proper di 20 besar oh assessment center ya ya jadi yaudah dapat bukan bocoran saya tanya-tanya sama yang lalu gimana sih nih kanonya jadi waktu kita turun dari mobil itu jangan itu udah udah dites itu sebenarnya secara tidak sadar kita harus aware gitu ya jadi kita kalau ada tamu atau ada teman gitu kita greeting atau tidak terus kita membukakan pintu bagaimana nah itu semua udah dinilai nah salah satu bagusnya kita ikut Lemanas saya mengamati kalau perwira TNI polisi itu masuk kelas itu mereka naruh tas di kursi kemudian mereka keliling salaman gitu jadi mereka nggak menjalin ini dulu ya networking dulu beda sama teman-teman kita yang profesor duduk langsung buka komputer saya ikutin jadi ternyata saya dapatnya tinggi disitu waktu di PPM 20 orang duduk saya keliling dulu saya salaman ini kan menjadi anu petik plus point gitu diskusi-diskusi karena 350 derajat kan sampai ada yang diutus ke rumah Pak Aries itu gimana sih orangnya sampai ada begitu saya tanya sama teman saya juga yang sampai datangin oh iya UI sampai seperti itu Pak itu biasanya untuk eselon 1 itu biasanya kalau pegawai negeri itu eselon 1 jadi sampai memastikan bahwa yang disampaikan disini itu bahasa-bahasi atau emang kesehariannya emang seperti itu jadi itu pengalaman yang sangat kesan gitu ya jadi tentunya kalau semua rekrutmen pejabat publik seperti itu saya kira tidak akan ada yang lolos itu itu mirip zaman dulu ada litsus di cek itu benar sama tetangga baik kalau itu enggak gitu kan kalau pegawai negeri pakai itu Pak namanya TPA tes di tes menentu akhir akhir itu biasanya sejenis itu biasanya untuk eselon 1 itu harus dikasih datanya diantaranya ke BIN untuk dicek datanya selama 2 minggu kurang lebih begitu itu aturannya lebih standar dan saya pikir saya cukup mengerti UI juga nih Pak Aris karena tadi saya juga cempat cerita saya pengurus Iluni Pusat saya salah satu ketua jamannya Pak itu tadi jamannya Sofian Jalil dan pada saat pada saat itu calonnya dan kebetulan saya ikutan maksudnya Pak Agu Milar terus Pak Tabrani satu lagi FT wakil rektor zaman itu tiga sekarang deputi deputi gubernur lupa saya namanya malah justru yang FT ada tiga pada saat itu itu tahun berapa ya berarti Pak Agu Milar lah ketika Pak Agu Milar jadi ngikutin saya jadi pengurus 2007-2011 saya pengurus Iluni Pusat 2007-2011 diantara itulah sebelum Pak Anies jadi Pak Agu Milar dan cukup paham lah apa yang terjadi tapi maksudnya ya office politiknya maksudnya office UI politics menurut saya lebih play important role ketimbang agak berbeda dengan lebih profesional kalau di birokrasi tapi kalau Pak Aris kalau Pak Aris sepanjang Pak Aris diakuin orang dalam sih sebenarnya menurut saya saya cukup cukup dekat pada saat itu ya ini komentar sebagai orang UI juga karena Pak Aris tapi saya cuma pengen tahu apa yang ditawarkan oleh Pak Aris kepada UI karena persis yang tadi analis Pak Aris ini soal extrovert-introvert jadi kalau seorang profesor itu sebenarnya cenderung introvert saya peneliti profesi saya sebenarnya lebih banyak meneliti jadi publikasi saya juga cukup banyak di antaranya tentang Laut Cina Selatan game teori TK pas tapi itu gak akan pernah ada orang yang baca karena itu introvert scale kalau Pak Bapak itu sebenarnya manager jadi extrovert harusnya seorang manager di level universitas yaitu harusnya extrovert nah itu extrovert dan introvert itu mudah-mudahan Pak Aris between the line between the line mengerti pasan yang ingin saya sampaikan karena itu yang terjadi itu yang terjadi harusnya memang seorang rektor itu kayak Pak Aris memang harus membangun membangun aliansi kerjasama yang seperti itu kalau gak itu memang susah lah untuk survive itu kurang lebih Pak Aris yang saya pingin tanyakan tentang UI jadi Pak Aris kalau tadi dengar ceritanya lahir di Singapur pendidikan anak CC CC itu Canisius College yang di Menteng jaman itu sekolah terbaik jaman itu gak tau sekarang karena saya kan anak 70 jadi temennya Pak 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 Hikmahanto itu dunianya lelaki lagi SMA 6 SMA 6 tadi saya bilang sama Pak Hik Pak Hik saya kemungkinan sering sering berantem karena 70 SMA 6 kan jaman itu berantem jadi kurang lebih seperti itu yang saya mengerti jadi kalau misalnya Pak Aris ini kalau CC itu biasanya memang top kemudian lulusan terbaik FTUI kemudian masuk karena Pak temennya ngambil MMUI dan terakhir menjadi dokter di IPB dalam bidang marketing dan memang tangannya adalah tangan marketing karena sebuah perguruan tinggi swasta harus mampu bersaing dan tadi Pak Aris buat saya memberikan pencerahan bahwa seorang pendidik di swasta tadi harus menentukan dengan tepat murid-muridnya itu berapa yang akan jadi entrepreneur berapa persen yang akan dan melakukan mentoring itu yang menurut saya nggak semuanya orang lakukan ini pengalaman saya sebagai dosen nah yang juga menarik saya pernah ngajar mata kuliah Pak Aris namanya pelajaran Pancasila yang sekarang menjadi isu dan ini kalau saya peneliti jadi saya nggak punya interest untuk go politics dan lain-lain jadi kalau Pak Aris kan tadi cerita biasanya kalau orang ikut lemhanas itu persiapan untuk mengemban tugas nasional yang lebih besar dan itu salah satunya dibuktikan dengan UI nah ini sekarang pertanyaannya buat Pak Aris apa yang Pak Aris ingin capai ke depan ya tentu kalau saya SPRK seorang manusia kita juga pengennya tumbuh dan juga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat ya tentunya kalau kita sebagai rektor sudah mengolah perguruan tinggi kemudian sekarang membantu develop performan dari pelukuran tinggi yang belum baik jadi baik untuk ke depannya saya ingin lingkup yang lebih luas ke jabatan ke publik atau kemana tapi sepertinya karena saya cukup berkat dengan Pak Sandi Uno dan kita kasih saya banyak ditulis marketing mungkin cocok kalau bergabung di sana tapi Pak Sandiaga Uno itu PL kalau di luhur Anda kan kanisius itu beda itu itu kan zaman dulu tapi angkatan satu angkatan 87 sama-sama 87 ya hobi apa Pak Aris ini kalau hobi saya itu saya berada seorang olahragawan saya rutin jogging menang tapi saya hobi itu ini mengumpulkan uang-uang kertas itu jadi oh model Villa Teli gitu ya betul karena saya dulu kan Villa Teli juga custom custom pajak di cover itu yang pertama jadi tanda tangan dari kepala negara kalau sudah lelang kita ikut ambil kita beli dengan satu apa ini ini agak lain lagi kalau orang jadi kan tadi saya bilang kalau marketing itu extrovert kalau Villa Teli itu sebenarnya ketekunan ketekunan itu introvert style itu biasanya memang hobi kecintaan terhadap sesuatu yang spesifik kalau itu saya ingin tanya berhubungan dengan ayah nih sama pengalaman tadi kan kalau nggak salah di Singapura dan di McGill McGill di Kanada tahun berapa itu usia ngapain tahun 7 kita 74 ya dari Singapura 75 setahun itu jadi 73 akhir di McGill itu cuma satu tahun ya kalau di Singapura kan 67 sampai 73 saya selera 69 setelah itu langsung ke Kanada oke di Kanadanya berarti masih kecil ya McGill itu ya saya sering punya tamu itu apa namanya podcast sejenis podcast kalau McGill itu biasanya yang terkenal itu memang memang ada sekolah bisnis schoolnya tapi juga yang ngetop karena disana kalau buat orang Indonesia kebanyakan orang-orang EIN di jaman itu belajarnya ke McGill di jaman itu Pak Nasar Bin Umar itu kan ya banyak ya banyak-banyak memang pada saat itu EIN Indonesia lagi mengarah ke sana lah setelah itu pindah mungkin ya Qiblatnya lari ke Islamuluhan dan lain-lain tapi tadi ingat Bapak Pak Munawir Pak Munawir bukan lulusan ini tapi Pak Munawir Sajali itu ahlinya ya padanya dia dubes sebenarnya kalau saya gak salah dia dubes sebenarnya baru kemudian jadi Menteri Agama bukan seorang scholar Menteri Agama walaupun Pak Munawir kalau saya gak salah sangat tertarik kepada waktu itu ada negara model negara Islam pada PXD atau apanya menulis tentang negara Islam Munawir Sajali tapi saya mau bertanya sama Bapak ini tentang apa namanya pendidikan pendidikan kalau tadi saya nanyain arahnya ke Pak Pak Akmaloka saya ingin bertanya ke Pak Aris Tianto karena kan kalau Bapak nasional kira-kira Bapak pengennya dalam bidang apa dan apa yang ingin dilakukan ini nanti juga pertanyaan terakhir ini pertanyaan terakhir Pak di ujung maksudnya mengemban nasional tugas nasional karena kalau KSA KSA itu pasti untuk jabatan nasional syaratnya KSA itu adalah eselon satunya A jabatannya sekjen bukan dirjen itu untuk sekjen jadi untuk menunjukkan saya sangat mengerti untuk urusan ini dan usianya di atas 53 itu persyaratan lainnya ya 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 tentu seperti yang saya sampaikan ya kita ingin juga mengabdikan diri kepentingan lebih luas lebih tinggi dan kecepatan publik tentu karena bidang saya di bidang mendidikan ya tentu ya bagaimana bisa inilah membangun ikut serta dan membangun apa ini ya karakter bangsa ya dalam rangka ya kan semua bangsa masa dunia ini kan termasuk Indonesia kita bisa tidak hanya bertahan menangan dan setiap persaingan kenapa global ini untuk berlaku-berlaku apa sih harus dimiliki gitu kan untuk sebagai sebuah bangsa yang jadi bangsa pemenang nanti jadi ketertarikan saya waktu di kampus itu kita bisa ngomong jujur disiplin tanggung jawab itu mengoperasionalkannya bagaimana kita mencoba dari hal yang simpel aja kalau jujur tidak nyontek dan tidak plagiat kalau disiplin itu masuk dan keluar tepat waktu itu kita ukur sampai 8 semester sebagai dapat ditolong sertifikat SKPI dan tanggung jawab itu menyerahkan tugas tepat pada waktunya kira-kira seperti itu jadi kalau nanti dia kerja tidak perlu diintas sama supervisor mana tugas kamu tidak perlu deadline jadi sebelum deadline disampaikan kata-kata yang harus dibangun minimal sebagai bagian dari sebuah bangsa yang ingin maju jadi bangsa 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 yang lain-lain tentunya tidak kreativitas saya coba hal yang kecil seperti itulah siap Pak Profesor Aristianto Nugroho ini bahasanya bahasanya yang tadi memang saya bilang sudah siap nasional latihan PSA itu untuk jadi pemimpin nasional saya kira kalau Pak Agus Wijoyo dengerin ini Pak Gubernur Leheras pasti bangga dengan Pak Aris Tianto dan saya sebagai sesama Brigade 04 tidak ada kata jera dalam perjuangan pasti endorse harusnya cocoknya ini Menteri Pendidikan Menteri Pariwisata atau Menteri Perdagangan yang ilmu marketingnya kepake Pak Aris kita sudah di akhir acara saya mau bertanya saya mau bertanya nama terus kemudian responnya Pak Aris terhadap nama itu mungkin tiga kata atau tiga kalimat pertama nama yang saya sebut namanya Tanri Abeng seorang manager satu miliard dan beliau berhasil membangun kementerian BUMN yang awal dan pertama dalam restrukturisasi Garuda yang kedua yang kedua Presiden Soeharto dia seorang strategis yang ulung kemudian seorang visioner dan juga seorang yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada kepentingan negara bangsa dibanding keluarga dan pribadinya saya akhiri diskusi kita Profesor Dr. Aris Tianto Nugroho yang sudah bernemani diskusi selama satu jam saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan mudah-mudahan kita ketemu di acara selanjutnya Profesor Aris Tianto Nugroho terima kasih Mas Oni terima kasih terima kasih Profesor Aris saya mohon maaf kalau ada kesalahan mohon maaf lahir batin terus kemudian wabilah waltaufiq wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya terima kasih banyak Pak Oni Bintaro yang telah memandu acara IABI Spesial Podcast 2021 malam hari ini seri tokoh pendidikan tinggi nasional live bersama para tokoh pendidikan tinggi Indonesia tujuan utama pendidikan bukanlah sekedar pengetahuan tetapi juga tindakan karena pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter dan cerdas pengetahuan adalah kekuatan sedangkan emorvasi itu membebaskan pendidikan adalah premis di kedepannya untuk setiap masyarakat bangsa dan negara akar pendidikan itu pahit tetapi buahnya manis pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk dapat digunakan mengubah dunia pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan hampir semua hal semua ilmu tanpa harus kehilangan kesedaran ataupun kepercayaan demikianlah seri tokoh pendidikan tinggi nasional lain bersama para tokoh pendidikan tinggi indonesia bersama profesor hikmahanto yuono profesor ahmaloka dan profesor aris setianto nukroho yang dimoderator di api oleh bapak ony bintoro demikian spesial podcast yabi malam ini terima kasih atas partisipasinya doa kami buat bapak ibu semuanya semoga selalu sehat dan bahagia serta dikarunia umur panjang yang barokah terima kasih bila hitafiq wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya izin saya matikan dulu youtube-nya